Hai adik-adik, saya Kak Reska. Hari ini kita akan belajar tes potensi sekolastik paket TPS 2 soal nomor 80. Sebelum kita membahas soalnya, kalian harus tahu bahwa di TPS ada jenis soal yang seperti ini. Opsinya cuma disediakan angka 1 dan angka 2. Maksudnya adalah, petunjuk berapa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dari soal ini? Apakah petunjuk 1 saja, 2 saja, atau bersama? Jadi, jika adik-adik hanya membutuhkan petunjuk 1 saja cukup, dan petunjuk 2 saja tidak cukup, kalian jawab A. Jika yang dibutuhkan adalah petunjuk 2 saja cukup, dan petunjuk 1 saja tidak cukup, kalian jawab B. Kalian jawab C jika petunjuk 1 dan 2 dibutuhkan bersama-sama untuk menjawab soal ini. Dan jawab B, jika petunjuk 1 saja cukup, dan petunjuk 2 saja cukup, meskipun masing-masing berdiri sendiri. Dan jawab B, kalau informasi yang disediakan tidak cukup. Oke, untuk soal nomor 80, Ayu ingin memindahkan air dari ember ke wadah berikut. Ayu menggunakan gayung dalam proses perpindahan ini. Berapa kali Ayu akan menuangkan isi gayung ke wadah? Jadi, untuk mengetahui berapa kali Ayu akan menuangkan isi gayung ke wadah, ada 2 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, polume wadahnya. Yang kedua, polume gayungnya. Misalkan, polume wadahnya 10 liter, polume gayungnya 2 liter, berarti Ayu harus menuangkan sebanyak 10 per 2 atau 5 kali. Oke, jadi yang harus kita ketahui, cukup tahu polume wadah dan polume gayung. Untuk polume wadah, kita bisa ketahui bahwa tingginya 17, karena yang bertanda seperti ini, panjangnya sama, berarti tingginya 17 cm. Untuk mendapatkan polume wadah, luas alas dikali tinggi. Alas berbentuk segitiga, berarti kita bisa mendapatkan luas alasnya. Jadi, untuk polume wadah, ini bisa terpenuhi. Jadi, kita bisa mencari polume wadahnya. Jadi, tidak perlu adik-adik cari berapa polume wadahnya, yang paling utama adalah bisa atau tidak mencari polume wadahnya. Langkah kedua, kita cari polume gayungnya. Sama seperti polume wadah, tidak perlu dicari berapa polumenya, tapi harus tahu bisa atau tidak bisa mendapatkan polume gayungnya. Petunjuk pertama, bayangkan kalau yang dipakai hanya petunjuk pertama. Gayung berbentuk tabung. Apakah kita sudah bisa menemukan polume wadahnya? Tidak bisa. Berarti petunjuk satu saja tidak cukup. Lanjut ke petunjuk yang kedua. Diameter alas gayung 7 cm, dan tinggi gayung 10 cm. Dari sini, kita bisa tahu diameter dan tingginya. Tapi, belum tentu tahu tinggi tabung, jika hanya petunjuk dua yang diketahui. Bisa saja, gayungnya berbentuk kerucut. Jadi, petunjuk dua saja tidak cukup. Terus, petunjuk yang memungkinkan untuk menjawab kedua-duanya adalah, jika kedua petunjuk ini digabungkan. Jadi, kalau gayungnya berbentuk tabung, dan diameter alas gayungnya 7 cm, dan tingginya 10 cm, kita bisa mengetahui polume tabungnya. Sehingga, jawaban yang benar adalah, jawaban satu dan dua harus bersama-sama untuk cukup. Jadi, kesimpulannya jawaban yang benar adalah, cari. Kapan terakhir kali kamu dapat...